Intro Halo Sobat Brainly kali ini kita akan membahas pertanyaan yang diambil dari bab besaran dan satuan nah di dalam soal ini disediakan sebuah tabel dimana perintahnya adalah melengkapi tabel dengan mencarinya dari berbagai buku fisika disediakan sebuah tabel dengan kolam berisi besaran turunan rumus dan juga dimensi nah ini tidak lengkap, masing-masing akan kita lengkapi sebelum kita jawab pertanyaan ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan dimensi dimensi adalah cara suatu besaran tersusun atas besaran pokok selalu diingat besaran pokoknya ada tujuh yaitu panjang, masa, waktu, suhu, kuat, arus, banyak molekul, intensitas cahaya nah, masing-masing dari besaran pokok tersebut memiliki simbol dimensi yang berbeda nah untuk panjang itu adalah L, masa, itu M, waktu adalah T suhu dengan teta, kuat arus dengan I banyak molekul dengan N dan intensitas cahaya dengan J coba jawab yang pertama yang kosong adalah dimensinya nah ini ada rumusnya ada besaran turunan percepatan dengan rumus A sama dengan V per T nah kita tinggal tentukan dulu satuannya dimensi memang bisa ditentukan dari rumusnya tapi kita juga bisa menentukan dari satuannya nah rumusnya ini adalah V per T V satuannya adalah meter per second T satuannya second jadi meter per second kuadrat ini adalah satuannya nah kita ubah ke dimensi menjadi meter itu menyatakan panjang jadi L second itu menyatakan waktu jadi T jangan lupa kuadratnya maka dimensi dari percepatan adalah L T pangkat min 2 nah kita lihat di tabel pada baris kedua yang kosong adalah besaran turunan tapi ada rumusnya P sama dengan F per A nah P sama dengan F per A P ini adalah tekanan nah tekanan ini rumusnya adalah gaya dibagi dengan luas permukaan kemudian kita lanjut ke baris ketiga disini ada besaran turunan energi kinetik nah yang kosong adalah rumus dan dimensinya kita akan isi rumusnya dari energi kinetik adalah setengah MV kuadrat nah dari sini kita bisa tentukan kita tentukan dulu ya lebih mudah satuannya dulu satuannya M itu adalah kilogram kemudian V itu meter per second kuadrat nah ini kalau dikuadratkan atas dan bawah jadi kilogram meter kuadrat per second kuadrat nah kita ubah ke dimensi kilogram itu menyatakan masa kemudian meter itu menyatakan panjang nah ini dikuadratkan dan kemudian second itu menyatakan waktu jadi T kuadrat maka dimensi dari energi kinetik adalah M L kuadrat T pangkat min 2 kemudian yang baris keempat baris keempat itu yang kosong adalah besaran turunan dan dimensinya nah ini sudah ada rumusnya yaitu R sama dengan M per V nah ini adalah rumus ya masa jenis masa jenis diremuskan dengan M per V M ini adalah satuannya kilogram V ini satuannya meter pangkat 3 nah kalau sudah ketemu satuannya kita ubah ke dimensi kilogram adalah masa jadi M meter adalah panjang jadi L jangan lupa pangkat 3 maka dituliskan dimensinya M L pangkat min 3 nomor 5 kuat arus kuat arus dikali dengan waktu nah ini adalah rumus dari muatan listrik nah rumusnya adalah Ki sama dengan I kali T oke lanjut ke nomor terakhir nomor 6 ini ada yang kosong adalah rumus dan dimensi nah keterangannya besaran turunannya adalah daya daya rumusnya adalah P sama dengan W per T dimana W itu adalah usaha per T adalah waktu nah ini kilogram untuk usaha itu satuannya kilogram meter kuadrat per second kuadrat per second lagi jadi kilogram meter kuadrat per second pangkat 3 nah kita ubah ke dimensi dimana kilogram itu menunjukkan masa jadi M kemudian meter ini menunjukkan panjang jadi L pangkat 2 dan second itu menunjukkan waktu T pangkat 3 nah dituliskan dimensinya menjadi M L kuadrat T pangkat min 3 nah itulah semua tabel sudah penuh nah demikian pembahasan dari pertanyaan tersebut tetap semangat belajar salam edukasi dan temukan jawaban lainnya di brainly